Karena waktu Anda membantu orang, orang itu tertolong, orang itu tertolong, Anda akan merasa bahagia bahwa dia sudah bisa ingatasi. Dengan Anda membantunya, entah dalam bentuknya, apapun juga itu ya. Dan Anda akan merasa senang kalau melihat orang sembuh atau tertolong, itu namanya santapan untuk batin kita. Dan juga dia mendoakan juga, mendoakan kita selalu sehat, selalu bugar gitu. Seperti Om Don ini berarti banyak menolong orang nih berarti Om Don ya. Terus terang aja, Anda mungkin tidak percaya. Saya pernah menolong orang enam, kalau tidak dia mati. Itu di mana waktu itu? Ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri itu satu, itu suaminya titip sama saya untuk antar istrinya. Karena suaminya tidak bisa tidur di tempat hotel yang tidak berbintang. Saya dampingi dia itu selama 36 hari itu di Spanyol. Di Spanyol. Iya, dari Perancis sampai kan Spanyol itu yang dalam jalur Santiago de Compostela itu. Satu saat itu dia memang suaminya sudah beritahu ke saya itu bahwa istrinya ini kalau di dalam kota menyeberang ceroboh. Dia bilang, tolong perhatikan. Tolong di jaga. Cuma itu mintanya itu. Satu saat kami keluar, pagi-pagi masih agak berkabut dari desa kecil itu, kota kecil sekali itu. Jalan juga hanya jalan di kayak Makadam tapi rata bisa berkecepatan 60 sampai 80 kilometer itu baik itu. Masih aman itu. Itu dia langsung menyeberang itu. Dia tidak bisa menduga kecepatan maupun jarak gitu. Bahwa kalau dia menyeberang dia harus selamat. Saya melihat itu memang sekilat saya tahu ada mobil keluar dari sekitar masih ada berkisar lima puluhan meter, 60 meter dari kabut begitu. Tapi saya tahu kecepatannya itu tinggi berkisar lima puluh, enam puluh kilometer itu. Kalau itu sangat cepat itu. Kalau orang jalan itu tidak ketabrak gitu. Saya hanya menahan, saya hanya tarik sedikit itu, itu waktu mobil itu lewat itu kira-kira kaca spion mobilnya itu gak sampai 10 centimeter. Jadi kalau saya tidak tarik, tidak tahan, dia mungkin pas di kolom mobil itu kira-kira. Berarti hitungannya detik tuh ya? Iya, betul. Kalau itu ada hitung-hitungannya. Itu terus ada satu lagi, anak bule New Zealand itu. Saya lagi antar ke safari track gitu. Saya buka itu fabrik. Safari track itu dua tahun saya mendesainnya itu. Sama kerjasama sama safari. Tapi tidak dibayar ya. Saya memang sudah bilang yang penting saya kerja sukarela asalkan soal makan sama ongkos dia ganti. Benar, dia penuhi itu. Itu saya lagi antar nih orang-orang bule semua nih dari kelompok orang yang berorganisasi di The Indonesian Heritage Society. Di antaranya satu ibu orang Selandia Baru itu. Anaknya kira-kira umur 9, umur 10 tahun itu. Masih kira-kira kelas 3 SD lah, kelas 4. Itu, wah, dia lihat itu ada macan lucu, macan tutul itu. Dideketin. Lagi sedang tiarap aja gitu-tuh ya. Tapi diikat itu. Dia langsung datangin itu. Langsung datangin, itu macan bergerak. Saya mau lari itu, aduh. Rasanya secepat mungkin tapi kagak keburu itu. Itu anak itu, itu udah dirangkul kayak seperti itu. Dia hanya menghindar itu. Dia menghindar itu sambil coba melarikan diri itu. Itu ada diikat pakai tali. Tapi talinya itu kira-kira 6 atau 9 meter. Wah panjang. Lah, saya pikir ini mati saya ini. Karena anak orang ini, ini. Saya gak pikir lagi itu, saya tendang. Itu macan itu. Macan tutul, Sumatra. Itu. Saya tendang, macannya takut itu. Macannya lari. Saya tarik anak itu. Astaga, itu saya lihat itu kepalanya basah. Saya pikir, waduh, darah ini. Astaga, ternyata air liurnya macan. Dia cuma tergaris di itunya. Lukanya itu cuma ada sebesar jarum pentol. Peniti itu di dengkulnya itu karena waktu dia mau melarikan diri mungkin kena kegesek batu. Ada satu lagi. Namanya di desa tol yang ugi di tepi danau-tandano itu. Saya datangin temen itu. Saya ketuk pintu. Saya mau ketuk pintu denger anak lagi nangis itu. Anak nangis nangis. Ah, ntar dulu dah. Tiba-tiba itu denger anaknya nangis makin kenceng. Ibunya belakangan ibunya teriak nangisnya lebih kenceng. Saya gak pikir lagi ini ada peristiwa apa ini. Saya dobrak aja itu pintunya. Masa bodoh itu saya bilang, Kenapa? Yeni, kenapa? Itu orang kebun kami itu. Dia suka mengurusi kebun angrek gitu. Dia bilang itu, Demsi mati, Demsi mati. Dia cuma bilang itu. Itu dia kan lagi sedang pelukin itu. Di pahaknya dia itu saya taruh lehernya Supaya lurus itu. Kepalanya dikasih menghadap ke atas. Itu saya kasih resusitasi itu. Pompa jantungnya itu, massage itu. Pijat jantungnya. Sambil sekali-sekali saya tiupkan oksigen udara segar itu. Itu kira-kira mungkin ada 4-5 kali gitu. Saya lakukan itu, wah dia batuk-batuk gitu. Dia batuk-batuk itu, wah ibunya, Densi hidup, Densi hidup. Dokternya bilang, iya tadi mati. Saya kasih resusitasi. Jelaskan segala macam itu. Oh begitu? Ya udah, apa-apa ini hidup. Tolong diperiksa, diperiksa lagi itu pakai stetoskop. Bagus jantungnya segala macam ini. Par-pari juga bagus. Udah itu. Gak dikasih obat. Ini hidup kok. Buat apa dikasih obat gitu. Terus begitu, udah saya balik lagi. Ya udah. Saya ketemu lagi anak itu kira-kira usianya 24 atau 25 tahun. Di Sorong. Oh, masih setelah sekarang. Gak di nyong-nyong ganteng gitu. Ya, itu ceritanya ya, luar biasa. Satu lagi. Itu kan baru berapa? Tiga itu ya. Ada itu. Orang yang mau mati, mau dihukum mati. Tanjung di Arab Saudi. Namanya Nasirok gitu. Dari Sindangbarang, Cianjur Selatan itu. Itu di mana? Di Sindangbarang. Itu kan di Arab Saudi ya. Tapi istiara saya itu, saya muat di majalah di mana saya lagi kerja. Itu, apa namanya, tabloid mutiara itu. Mutiara, oke. Tapi saya juga, ya maaf, ada kelicik juga gitu ya. Itu semua dokumen yang saya udah lihat, saya udah foto itu, saya bilang, saya pinjam dulu, mau kasih lihat timpinan saya. Eh, dikasih itu. Dikasih pinjam. Semua dokumen itu sudah gak ada lagi sama dia. Pasti saya tahu, nih, dikit lagi diserbu sama wartawan. Iya, iya. Itu bener. Itu bener diserbu. Mereka datang ke kantor. Itu untuk pinjam melihat dokumennya. Waduh, mohon maaf. Saya bilang. Kalau Anda dapat surat dari keluarganya, saya kasih. Tapi ini adalah tanggung jawab saya. Karena saya mesti lindungi ini. Gak sembarangan orang. Karena saya pinjam untuk kasih lihat pimpinan saya. Bukan untuk kasih lihat Anda. Mereka bilang, masa iya, gak boleh, cuman segitu aja. Ya, Anda minta izin dulu surat tertulis. Saya bilang, marah-marah. Ya, masa bodoh itu. Urusan dia. Tapi akhirnya gak di... Gak dikasih. Gak dipancung juga. Satu minggu kemudian. Sejak terbit, satu minggu kemudian beres. Loloh. Sudah, balik dia. Semua dokumen berikut hasil liputannya, saya serahkan ke keluarganya. Kan nasi rohnya itu ada pembantu rumah tangga atau TKW. Itu kemudian dikirim pulang. Balik lagi. Tapi berapa bulan kemudian. Yang penting, saya sudah tunaikan, saya sudah kembalikan dokumen. Iya. Pokoknya semuanya enam orang yang... Iya, itu cerita luar biasa dari Om Don. Jadi yang membuat dia selalu sehat itu mungkin karena nolong orang dan doa dari orang-orang yang ditolong. Ada dua orang lagi yang di gunung. Wah, kenapa tuh Om Don? Satu itu di Gunung Lawu. Itu santri. 16 mati berikut ustadznya di Gunung Lawu. Itu saya nolong. Itu saya kalau bukan saya yang nolong memberikan dengan tepat. Karena ya kita terlatihkan. Orang kalau udah enam hari nggak makan, kau kasih makan yang keras dan banyak, kasihan. Nomor satu, dia aktifkan dulu lambungnya. Sehingga dia punya itu sirkulasi darah itu memompat dengan baik. Jadi saya kasih minuman yang berkalori, artinya tuh kasih yang ada kandungan gulanya itu, ada glukosanya itu, teh panas, hangat, teh hangat, manis. Berikut bubur dari biskuit mari. Cuma dua keping aja. Yang penting jalan dulu. Iya, namanya Ahmad Khumaidi. Kemarin yang diberitakan tanggal 22 Juli itu, Ahmad Khumaidi bin Al-Jabali itu tertangkap di Aceh oleh Densus 88. Tahun ini, tahun 2022, tanggal 22 Juli. Orang yang saya tolong, kemudian menjadi teroris di Aceh. Itu walaku alam, urusan dia. Satu lagi penggiat di alam itu. Siapa tuh? Martin Wijaya. Dari Aranya Kalati Shakti. Dia teman saya juga, dari Imada dan juga dari Wanadeng dia itu. Dia orang Menwa. Kita balapan. Itu kemarin sama temannya yang si itu, dokter Gunawan Alif itu. Oh, MG? Iya, dokter Gunawan Alif itu. Gunawan Alif itu lebih muda. Kalau yang dia, lebih tua lagi. Atau siapa ya kalau itu? Itu tahun 73 atau tahun 74 itu. Itu kenapa tuh? Lagi lomba... Lari? Lomba Lomba Daki Gunung. Daki Gunung. Saya udah menang 2 jam sebelumnya. Sebelumnya saya udah untung 2 jam. Saya mau, teman saya ini, Martin, itu dia bisa dapat angka juga baik gitu. Dari Lembah Surya Kencana ke Gunung Gede, terus turun ke Gunung Pangrango, turun lagi di... Cibodas. Bukan Cibodas. Di Tower TVRI. Puncak PAS. Puncak PAS. Di situ sudah nunggu itu yang namanya orang hebat kita. Siapa? Suryo, Suryo, apa tuh namanya tuh? Itu, itu, waduh, orang hebat gitu, anggota Imada itu. Imada. Aduh, pokoknya di Harmony, kota, segala macem itu dia orang hebat gitu. Aduh, aduh. Itu ibunya, ibunya Yahudi, siapa tuh? Anak tentara tuh. Oh, iya. Waduh, orang hebat. Dia oong, dia oong. Nah, itu dia yang nungguin itu, kita keluar itu. Nah, itu nyasar, jatuh ke jurang. Saya waktu lewat, itu kan belakangan, saya lepas dia dulu itu. Saya lihat ini ada jalur baru sekali ini. Saya tersuri, baru masuk kira-kira 7-8 meter, penger suara tembakan. Dia menua, dia bawa pistol itu. Ah, bener, dugaan saya. Saya tersuri. Saya teriak-teriak, buang tembakan lagi. Nah, itu, saya tahu, cuma dia ini. Saya cari, saya teriak-teriak namanya. Bener, ada di bawah, tergantung di pohon. Tulang rusuknya retak. Saya lupakan soal menang kalahnya itu. Saya papah dia, itu kira-kira masih sekitar pukul 8.30, 9.00. Nah, itu saya baru sampai kira-kira 12 jam kemudian di puncak pas. Saya papah, turun. Kalau tidak, ya tanya orangnya sendiri. K3 lewat. Jadi, kita mesti banyak-banyak bantu orang. Itu membuat kita juga sehat. Dimanapun, siapapun juga, jangan pilih orang itu kaya atau tidak. Orang itu sukunya, rasnya apa, itu agamanya apa, jangan pusing. Siapapun dia sebagai manusia, termasuk binatang sekalipun, kalau memang Anda harus tolong, tolong. Oke. Itu tipnya, ternyata, teman-teman, dari Om Don. Tip sehatnya. Dan ternyata, Om Don ini daya ingatnya juga sangat luar biasa, ya. Di usianya ini. Terus kemudian penglihatannya juga, nggak ada pengaruhnya, loh. Jari jauh-jauh masih kelihatan, gitu ya. Kalau lihat harian kompas yang dia punya kurufnya, kan kecil-kecil. Aman, setengah jam, setengah jam, tiga perempat jam. Tapi kalau udah satu jam, satu jam lebih, itu terlalu maksa, itu saya hindari, itu. Kalian buat tagihan, masih kelihatan, Om? Apanya? Tagihan-tagihan masih kelihatan? Om, ini tagihan-tagihan kwetansi. Nggak punya. Saya nggak punya hutang, kecuali hutang janji. Oh, iya. Itu harus ditunai. Benar. Itu yang paling penting, jadi Anda. Nggak punya hutang ya, Om ya? Nggak ada hutang. Ada orang hutang, tapi nggak bayar, ya itu walau kualam. Udah, kita anggap aja, itu rejeki kita yang kita serahkan ke dia. Aman, kita jangan ngiri, jangan iri, jangan juga dendam. Udah, lepasin. Kadang-kadang dendam saya itu susah dihilangkan. Tapi apa boleh buat? Iya, benar. Supaya kita juga nggak sakit, ya kan? Iya, nggak mikirin lagi. Benar, benar. Jangan berbohong. Karena kita kalau berbohong, satu saat ketahuan kan malu. Iya. Om, sebagai kata penutup nih, untuk pesen para pemuda atau kaum milenial nih, untuk hidup sehat nih apa nih, Om? Pesannya ke... Jangan lupa makan makanan yang sehat. Makanan sehat. Minuman yang sehat. Minuman yang sehat. Hindari lah itu yang namanya alkohol atau minuman-minuman beralkohol. Juga kalau bisa itu hindari juga rokok. Karena rokok itu adalah hasil dari sebuah... Kalau tembakau? Ini semua tembakau ini bisa hadir di sini dari Peru. Uh, jauh ya. Dibawa oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mengedarkan untuk orang menikmati menjadi rokok, menjadi apa yang dipipa itu ya. Itu sebenarnya menyimpang dari kegunaan ya. Di sana, di Peru itu hanya digunakan orang untuk upacara adat. Oh, jadi tidak setiap hari ya di... Atau mengusir roh berkali, tapi kita buat pakai senang-senang. Makanya yang Anda hisap setiap sedotan itu, Anda sedot kutukan dari bangsa Inca di Spanyol. Tuh, dengerin ya, para ini, bagian pengasapan. Kutukan dari Peru, dari sekitar tahun 1500-an. Itu, mereka bawa. Kita juga tidak makan jagung, tidak makan tomat, tidak makan... Banyak sekali yang dari saya, termasuk jambu kelutuk itu, kita itu semua dari Peru itu. Jadi, kentang juga itu, kentang, jagung, tomat, segala macam itu dari sana. Oke, banyak sekali nih tip-tipnya. Oke, teman-teman, banyak sekali kita dapat nih dari cerita-cerita dengan Om Don. Terima kasih Om Don, sudah terima saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Silahkan browsing, coba lewat Google itu, kalau ada yang kesalahan, tolong diberitahu bahwa, kepada saya, bahwa itu ternyata salah. Saya akan coba perbaiki. Siapa? Oke, terima kasih Om Don. Oke, teman-teman, semua itu sesi terakhir cerita kita dengan Om Don. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.